Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apakah kabarnya? Hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari mantap kuliah 100 skill yaitu mengenai khusus untuk katen atau kapas sebelum kita memulai materi hari ini mari kita bersama-sama memujatkan basmah Bismillahirrahmanirrahim pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari mengenai berbagai macam jenis serat tekstil secara garis besar dan bisa kita lihat disini ini adalah klasifikasi atau pohon dari serat tekstil apa saja pembagiannya, klasifikasinya menurut asalnya atau originnya dan hari ini kita akan mempelajari khusus untuk katen yang lebih lalu juga kita sudah mempelajari secara garis besar juga sifat fisik, mekanik, dan kimia dari serat tekstil sebelum kita memulai materi hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana katen atau kapas dibandingkan dengan produksi serat yang lain nah ini yang gambar pertama adalah konsumsi serat untuk apparel atau domestik atau untuk pakaian sehari-hari contohnya seperti itu dalam million pounds per year atau per tahun disini ada serat alam dan serat plastik maksudnya serat plastik, serat sintetik jika dibandingkan memang serat plastik itu lebih besar dibandingkan serat alam tapi serat alam tetap konstan atau memang tetap harus ada di dunia pertekstilan untuk menyeimbangkan dari serat plastik walaupun jumlahnya tidak besar dibandingkan serat sintetik karena ya memang kalau serat alam membutuhkan proses harus tunggu dulu, kemudian dipanen, dan tunggu musimnya seperti itu dan ini adalah cuman dari serat contohnya disini yang paling signifikan adalah polyester ya nanti juga kita dalam satu chapter penuh atau satu perumahan penuh kita akan membahas tentang polyester dan cotton ada di bawahnya jadi kalau misalnya mewakili disini ya memang disini ada perbandingan antara misalnya kapas dengan polyester disini juga kapas dengan polyester dan ini adalah serat-serat yang lainnya sendirung konstan selanjutnya adalah ini adalah produksi dan konsumsi kapas secara global jadi ini adalah produksi yang merah dan konsumsi yang merah dan konsumsi yang merah yang merah yang merah dan konsumsi memang seharusnya seimbang jadi kurang lebih memang produksi lebih banyak dibandingkan konsumsi tapi ada juga kadang konsumsi itu lebih besar daripada produksi jadi demandnya atau apa namanya kebutuhannya memang biasanya lebih besar dibandingkan jumlah produksinya yang selanjutnya adalah kita kena pelajari juga produksi dan proses bagaimana kapas itu yang disini work cut and production jadi dari ini sekitar tahun 2007-2009 rata-rata 25% sisa dari dari Pakistan India kemudian US dan China memang kalau produksi tekstil China masih nomor 1 baik secara produksi mentahan maupun secara produksi yang sudah jadi dan terkadang juga murah maka dari itu Indonesia juga banyak import dari China jadi disini 32% China disini juga work cut and milk use jadi apa namanya memang si cotton itu didapat dari kurang lebih 41% China tetap di dalam negeri mereka sendiri kemudian sisanya India India Pakistan Turki dan sisa dari negara-negara yang lain disini cotton produksi countries tahun 2001 datanya masih cukup lama tapi masih cukup relevan hingga saat ini misalnya organic cotton fiber production million tons dalam angka 1-10 itu yang kuning jadi Indonesia sebenarnya masih memproduksi tapi dalam jumlah yang kecil dibandingkan dengan negara-negara yang lain seperti China dan lain-lain sedangkan yang terbesar disini adalah yang ungu selanjutnya jenis-jenis dari cotton jadi kapas itu juga banyak kalau yang berasal dari alam memang banyak jenisnya tergantung kita ambil dari len mana atau tanah yang mana atau daerah yang mana disini belasanya adalah merupakan serat yang lembut yang tumbuh di sekitar bijinya itu sendiri jadi dari Sydney kemudian tumbuh si cotton ini atau nama nama kalturnya adalah blusipium aspect biasanya kemudian ini biasanya tumbuh di daerah tropis ataupun subtropis di dunia contohnya adalah Amerika, India, dan Afrika kemudian secara garis besar si kapas ini dibagi menjadi beberapa jenis atau varietas atau bisa disebut juga kelas begitu ya contohnya adalah di untuk Native American species jadi species yang asli dari Amerika itu disebut Decipium Hirsetum jadi nama apa namanya latinia latinia nama latinia american mexican upline cotton kemudian brusipium barbadens ini yang dari egyptian atau yang saya sebut dengan kapas mesir kemudian sea island timang cotton dan lain-lain nah kapas mesir memang terkenal karena dia panjang dan lembut selanjutnya ini adalah salah satu penggunaan sea island cotton atau tadi ji barbadens itu digunakan untuk pakaian dengan kriteria yang memang bagus karena yang salah satunya tadi jenis yang ini dosipium barbadens itu memang bagus dan lembut ini it's a supremely soft and breathable comfortable light to wear jadi dia lembut kemudian nyaman dan ringan untuk digunakan nah secara sejarah memang kapas sekarang memang dari alam jadi memang sudah sangat banyak digunakan sejak ribuan tahun yang lalu dan salah satu sejarah yang tercatat seperti itu adalah di pertama kali di kemudian kalau misalnya negara-negara lain juga tercatat di afrika kemudian mesir china mesiko dan amerika selatan bahkan dari 1500 jadi sebelum masehi sampai tahun abad ke-16 itu memang yang pertama adalah India merupakan apa namanya industri kapas dunia jadi dari mana-mana ya kembalinya ke India yang memang pusat dari kapasnya itu sendiri kemudian setelah revolusi industri menggunakan si apa namanya industri kapasnya atau industri kapasnya itu baru menggunakan energi air 1760 sampai 1830 kemudian tahun 1830 baru energi steam tapi air tetap masih digunakan untuk steam itu sendiri jadi itu setelah revolusi industri sejarahnya begitu ya dari India kemudian setelah revolusi industri berkembang secara industrinya itu sendiri khususnya di negara-negara yang maju kemudian invention atau temuan-temuannya di abad ke-18 kelas meningkatnya tadi setelah revolusi industri kemudian industrinya semakin maju perkembangannya selain sekarang teknologinya maka dari itu akan meningkatkan produksinya juga contohnya pada tahun 1733 baru adanya shuttle kalau kalian ingat yang digunakan di Sentinel atau kalau kalian ada pelajaran Sistem Manufa Fakultesis ini juga lebih lengkap bagaimana shuttle dan dalam kemudian 1764 ada namanya Spinning Genie 1769 Waterfront Spinning Machine jadi dua-duanya adalah mesin pemintalan tapi di sini menggunakan air kemudian Spinning Wall Power Room Captain Keel nah yang spesifik untuk Captain adalah yang 1793 Captain Keel apa itu Captain Keel nanti kita akan bahas di slide selanjutnya nah ini invention ya jadi dari Spinning Genie pemintalan seperti ini kemudian waterframe pemintalan dengan teknologi air kemudian Spinning Room kemudian gembarannya adalah seperti ini seperti yang tadi saya sebutkan One of the most important invention was Elliot Captain Keel Apa itu Captain Keel Captain Keel itu adalah sebenarnya pembersihan kapas secara apa namanya menggunakan machine atau menggunakan alat This was important ini sangat penting karena si di Captain Keel itu bisa dibuang dari Captain yang sudah dipanen secara mekanik secara itu di teknologi ada alatnya pertama kalinya proses ini apa namanya berdampak jadi produksinya itu sangat besar karena hanya Captain Keel jadi seperti ilmuwan pada umumnya jangan dulu ini di contohan disini adalah Kelly Whitney kemudian ini misalnya seorang apa ya atasannya atau apa namanya petinggi pada masa itu malah mengejek si Ellie Whitney ini dengan temuannya padahal itu adalah sejarah yang sangat besar bagi industri Captain kemudian invention yang tadi ini jadi dia secara mekanik secara dia punya teknologi bisa menghilangkan kotoran dari cotton ya terutama adalah seednya jadi disini digambarkan cottonnya dimasukkan kemudian kotoran-kotorannya dia akan saring seperti itu ya kemudian di apa ya ada metalnya ada logam-logamnya yang di dalamnya seperti ini jadi dia istilahnya apa ya mencari si kotorannya atau bijinya kemudian ini ada sawnya atau pembersih gergacinya sebetulnya bergergi jadi seednya atau bijinya terbuang dan hasilnya adalah kapasitas yang bersih nah ini import dari G atau dari Inggris dari import dari Amerika ke Inggris karena pada waktu itu kan istilahnya Amerika itu dijajah oleh Inggris jadi produksi apa yang diproduksi Amerika di import ke UK atau ke Inggris pada tahun disini 18 sampai 19 jadi abad ke 19 nah dari 1784 karena penemuan itulah dan industri revolusi industri tahun abad ke 18 itu sangat meningkat tajam untuk import dari kapasnya dan sampai saat ini karena Amerika memang salah satu yang tadi kita ada grafiknya yang mengproduksi kapas nah salah satu apa namanya dampak juga di UK sendiri atau di Inggris sendiri juga didirikan cotton spinning atau pemintalan atau pemintalan kapas dan weaving juga atau pertemuan jadi salah satunya adalah Manchester jadi Manchester juga terkenal dengan produksi cotton nah bagaimana apa namanya sistem sistem dari pembuatan cotton itu sendiri atau produksi cotton awalnya pasti dari pertanian atau perkebunan jadi ini adalah contoh dari perkebunan kapas jadi disini adalah biji ditanam kurang lebih setengah meter jauhnya atau di baris itu satu meter jauhnya seperti ini ini gambaran untuk pembelajaran saja kemudian cultivationnya ditanam tadi kemudian dari biji itu sampai bat formation atau apa namanya berbentuk seperti ini itu 6-7 minggu kemudian dari bat itu sebelum jadi bunga apa ya tangkai yang masih kuncup sebelum jadi bunga kemudian batu flower in 3 days kemudian setelah 6-7 minggu 3 hari kemudian dia berbunga nah setelah berbunga dia mulai keluar cotton balls jadi mula-mula kapasnya kurang lebih 7-10 minggu jadi memang membutuhkan waktu yang lama maka dari itu memang cotton bisa diulang produksinya lebih lama daripada kebutuhannya kemudian cara-cara iklim untuk menumbuhkan salah satu jenis kapas yaitu gosipium 6-7 bulan apabila di daerah yang frost frost itu sejuk dingin seperti itu kemudian 12 jam untuk dikenakan matahari secara langsung jadi kalau bisa ya memang tropical atau sopropis jadi yang memang ada mataharinya 5-12 cm per month jadi curah hujan per bulan di masa di apa namanya di musim tumbuhnya sikapan itu jadi kalau misalnya tidak ada hujan ya memang disini disyaratkan harus ada irigasi kemudian kemudian salah satu yang memang merusak dari tanaman hama salah satunya ini adalah hama yang ditemukan di Amerika jadi apa yang dilakukan untuk mencegah hama jadi dengan caranya pesticida 80% salah satu klaimnya 80% pesticidenya berkurang tapi ya disini genetically modified cotton jadi Australia tahun 2004 sudah mulai tanpa pesticidenya membahaya jadi 80% ini sebenarnya for pest di US jadi ini untuk menghilangkan si pesawat ini untuk menghilangkan serangga dari pohon atau tanaman kapasnya itu sendiri ini adalah gambaran bagaimana pesticida itu digunakan di Amerika jadi memang disini adalah pesticidenya kemudian disini adalah besarnya atau jumlahnya dalam pohon jadi pesticidenya memang banyak digunakan karena secara alam pasti ada serangga yang menggabung kapas selanjutnya adalah bagaimana si serat kapas ini tumbuh jadi tumbuhnya pertama adalah secara panjangnya jadi disini jadi pertama itu tumbuh secara panjang kemudian baru setelah itu secara ketebalan dari sini dari panjang baru dia menebal matur matur ketebalan kapas itu bergantung dari dari ketebalan dari si wall ini atau si apa namanya ya ketebalan kapasnya itu sendiri jadi comparison to the lumen diameter jadi disini lumennya atau inti dari diameter kapasnya itu adalah menilai kedewasaan si kapas atau maturity nanti kita akan bahas selanjutnya nah dekatan feber is a single cell length and thickness of the cell wall are important for subsequent process jadi disini ya ini hitungan hari bagaimana dia mekar yang tadi saya sudah tunjukkan bagaimana dari bunga sampai dia keluar bolnya atau keluar bola kapasnya kemudian ya memang tadi dia tumbuh lengthnya dulu panjangnya dulu baru dia tumbuh secondary bobolnya atau si dinding-dinding diameter ketembalannya disini kalau digambarkan ini lumennya kemudian ini secondary wall kemudian ini yang bagian war primary wall jadi itu ya dari jadi dari panjang kemudian baru ke ketebalannya nah fibrous structure atau struktur dari serapnya nah awalnya itu dari aslinya itu silinder seperti ini jadi dia apa namanya ya tidak lurus tapi seperti yang struktur silinder kemudian kalau ini secara basah jadi undried point cylindrical kemudian ini nanti jadi kering silindernya itu oh iya maksudnya tadi silinder jadi silindernya itu dari lumennya tadi atau wallnya ini kan tadinya silinder penuh kemudian setelah dikeringkan setelah kering dia akan berubah seperti ini ya jadi berbentuk spiral kemudian disini dry fiber jadi ini ketika basah kapas serat kapas ketika basah dan ini serat kapas ketika dikeringkan diperhatikan ya awalnya itu silinder tapi ketika dia kering disini wallnya ini akan berubah seperti ini seperti bukan silindernya dan ini nanti kita akan bahas mengenai maturity atau kederasaan kapas disini nah jadi tumis jadi seperti ini kalau kita lihat dari scanning electron microscope 50 per cm jadi twistnya atau puntirannya itu sekitar 50 per cm ada 50 twist per 1 cm ceritanya seperti itu kemudian panennya kalau dulu masih secara apa namanya ya secara manual manusia yang manen handpicking jadi menggunakan tangan tapi ini contohnya panennya seperti apa jadi tadi dari bunga kemudian jadi seperti ini cotton ball nah setelah itu baru menggunakan mesin khusus cotton harvester jadi pemanen kapas ini lebih lengkapnya ini lebih lengkapnya jadi dipersihkan gini jadi yang tadi ya pembersihan si si allure skin ini di apa namanya teknologi semakin maju jadi semakin besar kalian bisa nonton disini nanti removal of seeds and crush jadi dipersihkan biji dan kotorannya kalau kalian lihat gambarannya kan memang tanaman sekitarnya atau tanaman aslinya itu kalau sudah tumbuh cottonnya sudah mati jadi otomatis banyak kotorannya trash si sampah itu terdiri dari capang-capang yang sudah mati kemudian daun-daun yang mati dan bagian dari bolsnya itu juga ada kotorannya jadi kalau misalnya diniat kotorannya seperti ini ini perbandingannya gini sebelum gini seluruh pembersihan jadi banyak kotorannya kemudian setelah pembersihan sangat lebih sangat presi dari limbah tadi lalu dahulu ada apa nanganya produksi ya produksi hasil limbah dari cotton jadi hasil sampingnya berupa minyak kapas penilaian 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 jadi untuk mendapatkan suatu penilaian dari kapas yang sudah dibersihkan yaitu dinilai dari kebersihannya kemudian warnanya kemudian panjang dan kehalusannya jadi penilaian dari suatu kapas bagus tidaknya yaitu dari sudah bersih belum kemudian warnanya seperti apa panjang dan diameter atau kehalusan seperti apa nah ini bell of cotton jadi ini cotton atau kapas yang sudah dibersihkan bell itu ya satu tumbukan besar kalau kalian nanti setelah pandemi ada kunjungan industri ke pabrik kapas produksi kapas pasti menemukan seperti ini jadi diproses dari bell yang apa bell yang tadi secara tumbukan besar yang sudah bersih kemudian ada proses pembentangan kapas salah satunya adalah roping ini juga nanti kalian belajarin di sistem manufaktur tekstil nah setelah itu setelah diproses menjadi benang setelah menjadi benang tentunya menjadi fabrik menjadi kain nah ini adalah mesin untuk rajut ini mesin untuk tenun jadi setelah serat seperti proses pada umumnya serat kemudian benang menjadi kain-kain itu bisa tenun maupun bisa rajut dan setelah itu baru diwarnai setelah diwarnai jadi garmen atau pakaian atau apa namanya domestik kebutuhan sehari-hari untuk baju celana hijab dan lain-lain nah grading cotton jadi penilaian kapas itu tahun 1939 secara manual tidak burunya tapi semakin lama menggunakan alat-alat bantu seperti ini penilaiannya dilihat tadi ya warna kebersihan kemudian panjang dan kehalusannya nah sekarang karena sudah teknologi semuanya sudah based on computerization atau menggunakan komputer dia menghitung apa namanya ditulai dengan menggunakan alat atau mesin dengan tadi diukur sama saja panjangnya kemudian masih ada atau tidak sama saja cleanliness atau kebersihan nah faktor-faktor penting dalam penilaian sebuah kapas adalah yang paling utama adalah panjang seratnya kekuatannya kehalusannya kedewasaannya ini juga mikro air kurang lebih sama kehalusannya kemudian warna konten dari sampahnya kemudian neps atau neps itu apa namanya nanti kita ada selanjutnya neps itu seperti kalau kita punya rambut kemudian terikat satu sama lain neps nanti ada gambarnya the quality of the carbon influences the price jadi kalau misalnya kualitasnya bagus pasti harganya cukup mahal kalau kualitasnya jelas pasti murah kemudian fiber length cleanliness and strength ini perbedaannya kalau semakin panjang kehalusannya maka semakin apa namanya kuat tapi finess atau halusan itu ya berlanggang macamnya tergantung dari jenisnya kalau disini kita ambil kalau extra long extra fine finess kehalusnya 15 tapi kalau misalnya contohnya ada yang jenis-jenis medium belum medium juga ada dua apa namanya penawasan atau pembagiannya jadi panjang halusan dan kekuatan itu kadang berbeda satu sama lain antara serat masing-masing serat disini dijelaskan tipe serat yang lebih panjang seperti kapas mesir yang tadi saya sebutkan di awal bahwa kapas mesir itu salah satu yang terbaik di dunia itu dia halus tapi juga kuat ini itu adalah kelebihan dari kapas dari mesir kemudian maturity atau kedewasaan disini yang tadi saya sebutkan kita perhatikan disini maturity disini kita lihat kalau secara penampang melintang melalui mikroskop akan seperti ini maturity itu menilai bahwa apa namanya si cinding selnya itu sudah berkembang dengan baik dinilai dari kedewasaannya si penampang melintang ini kalau dilihat penampang melintang ini kalau kita lihat secara bukan penampang melintang secara apa ini horizontal ya itu akan terdengar seperti serat serat pada dan ada ingat ada twistnya atau ada pungkirannya ini tadi twistnya kan 50 per cm dari 1 cm itu ada 50 twist ini sudah kita pelajari tadi nah ini adalah penampang melintang dari serat pada kedewasaan yang berbeda tahapnya jadi ini dinilai sudah bagus sudah mature sudah dewasa itu kalau berbentuk seperti ini jadi penuh ini kalau dead atau kapas yang mati kemudian ini immature jadi yang belum dewasa seperti ini dan ini yang sudah mature yang sudah dewasa jadi kapasnya memang sudah siap memang bagus itu diklasifikasikan bagus dewasa itu kalau sudah seperti ini bentuknya nah definisi dari majority adalah kedewasaan kapten bisa dihitung sebenarnya dari arganya kemudian ini perimeternya kemudian majority kedewasaan itu dihitung dari 4 kali pi kali luas arganya dibanding perimeter kuadrat tapi kalau secara mikroskop memang membutuhkan waktu yang lama dibayangkan kita menghitung seperti ini dari kecil-kecil seperti ini itu membutuhkan waktu yang lama nah problemnya immater and dead fibers jadi kapas yang belum dewasa dan kapas yang sudah mati bisa membentuk naps nah naps ini yang tadi saya inginkan jadi karena ada naps ini seratnya menjadi lemah kemudian tidak bisa diwarnai sebagaimana serat dewasa nah ini gambarannya naps ini seperti ini yang tadi saya bilang misalnya kalau kita ada rambut kemudian ada yang belimbat atau misalnya kalau benang itu ya itu ada yang belimbat nah ini kalau di dalam serat juga seperti itu jadi naps ini seperti ini kalau gabungan dari serat yang mati yang dead ini dead immature yang belum dewasa makanya dari itu kalau ada serat yang seperti ini itu sangat sulit diwarnai jadi kalau diwarnai itu bisa nanti warnanya lebih pucat dan lebih mudah putus itu kekurangannya selanjutnya ada mikronair value jadi ada yang disitu mikronair ada tes namanya mikronair itu di uji dari permeabilitas udaranya karena sekarang jamanya sudah modern teknologi jadi hanya menggunakan alat ini nah mikronair ini digunakan untuk menghitung halusan dan kedewasaan dari suatu kemudian juga menghitung kedalaman warnanya ketika warnanya si kapas itu diwarnai atau di beri pewarnaan seperti kemudian biasanya digunakan untuk menilai cotton yang sudah digelaskan nah ini adalah contoh alatnya ini morfologi sudah dijelaskan tadi ya dalam gambaran kecil nah ini secara gambaran kalau kita zoom in kita lihat diperbesar nah kedewasaan itu silinder yang sudah dihimpit seperti ya jadi ini sudah mecer sudah diwasakan sini mulat tebal nah ini yang pelajaran saja bagaimana secara morfologi ini mungkin kalian sudah pelajari dulu waktu biologi SMA bagaimana inti dari serap ada lumen kemudian ada secondary wall kemudian ada primary wall atau dinding utama dinding kedua kemudian ada cuticle nah cuticle ini yang harus dihapus atau harus dihilangkan karena hidropobik hidropobik kalau kalian lihat lapisan yang tidak bisa menyerap air karena itu harus dibuang harus dicuci dengan cara hidup dicuci kemudian diproses karena kalau misalnya cuticle yang masih ada zat kimia atau pewarna zat pewarna tidak bisa masuk selanjutnya adalah polimer kalau kemarin kita juga sudah belajar sifat kimia kan salah satunya kita belajar di polimer nah polimer cotton adalah selulosa jadi selulosa itu dibentuk dari proses fotosintesis dan polimerisasi ini juga pelajaran waktu SMA nah fotosintesis pelajaran waktu SMA partenum dioksida CO2 dan air dan cahaya matahari dengan adanya bantuan klorofil di tanaman itu sendiri menghasilkan glukosa dan oksigen nah ini doang seginian kemudian proses polimerisisnya adalah dengan polikondensasi ingat polikondensasi hasil akhirnya ada berupa di sini tidak air jadi glukosa kemudian menjadi selulosa dengan glukosa itu monometnya dari selulosa ini juga kalian sudah belajar kemarin di sifat kimia kemudian selulosa adalah polimer dengan proses organisasi nah ini selulosa selulosa ini 1 2 3 dan selulosa jadi ini yang di adalah monometnya glukosa kemudian berkali 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 lipat menjadi selulosa kemudian ikatan 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 hidromolekulernya antara molekulernya adalah cotton bond atau ikatan hidrogen sorry ikatan hidrogen jadi disini ini yang menggipatkan atau memberikan efek sifat fisiknya disini polimer polimer kemudian diikat oleh ikatan hidrogen ketika basah ikatan hidrogen ini lemah dan polimer molekul polimer itu bisa bergerak secara relatif mudah tapi ketika kering hidrogen jadi ketika basah lemah dan bisa terpisah tapi misalnya dalam keadaan kering dia membentuk kembali ikatannya dan bisa menstabilkan serat pada keadaan yang baik nah kalau misalnya dalam kering itu mengakibatkan kusut kering kain bisa kembali tidak khusut dengan cara menggunakan steam iron itu setrika yang menggunakan uap jadi kalau misalnya kalian menjetrika baju yang terbuang dari cotton yang dilanjutkan dilanjutkan disemprot dulu kemudian baru disetrika ini keempat itu 70% kristaline dan 30% amorphous ini kita sudah pelajari kemarin sifat fisiknya dan khusut dengan kristaline mempengaruhi dari kekuatan si serat, sedangkan amorphous itu lebih ke daya serat terhadap zat warna dan zat kimia nah ini diulangi lagi kristaline region, jadi kristaline kristaline itu yang seperti ini ya, yang rapi, sedangkan amorphous itu adalah yang tanpa struktur yang rapi jadi amorphous yang acac-acac rapi ini yang bermanfaat untuk pewarnaan dan untuk zat kimia kristaline strength and stiffness kekuatan dan kekakuan dari serat jadi kalau ada kristaline ya tidak bisa diwarnai dan termasuk zat kimia termasuk 3 air sedangkan amorphous itu untuk fleksibilitas dan pewarnaan nah ini kewarnanya, kalau misalnya ada kristaline itu, warna itu tapi kalau daerah amorphous seperti ini warna bisa masuk ini daerah amorphous seperti ini ini bisa warna bisa zat kimia, air bisa masuk disini sifat-sifat lain pada kapas adalah medium strength jadi kekuatannya itu main game dia lebih kuat ketika basah daripada kering kemudian stiff kaku kemudian hidrophobic hidrophilic bisa menyerap air kemudian dance rapat kemudian not going to static electricity crisis badly when fabric weighted and dried jadi jadi gampang kusut kalau kalian punya baju murni kapas itu ya memang gampang kusut kemudian kelemahannya lainnya check by microorganism jadi kalau kalian punya kapas ya bajunya pasti memang cepat berjamur kalau tidak dirawat dengan baik burns easily mudah terbakar nah ini salah satu jamur yang ada di kapas jadi kalau misalnya tidak dirawat dengan baik baju dari kapas itu akan berjamur nah karena si kapas itu mudah untuk terbakar jadi biasanya diberikan flame resistant chemicals jadi punya zat kimia untuk meresistensi atau menolak dari terbakar ini sampah yang tanpa zat kimia anti apa namanya anti api atau anti terbakar nah disini yang sudah ada zat kimia nah ini kekuatan dari cotton dibandingkan serat yang lain stress ini sudah ada grafiknya dari pertemuan sebelumnya moisture regen bagaimana si cotton itu menyerap dia di tengah-tengah dia termasuk hidrophilic yang bisa menyerap air dan juga specific density juga sudah pelajari yang lalu dan penggunaan akhir cotton bisa apparel untuk ya cotton apa namanya domestik keperluan domestik seperti jeans kemudian baju dress underwear fitness dan untuk household keperluan rumah tangga contohnya adalah untuk handuk kemudian untuk spray untuk bufet untuk selimut untuk koden atau untuk pelapis kursi dan juga biasanya cotton atau kapas itu di blend atau disampur dengan polinistirat untuk melengkapi sifatnya satu sama lain khususnya untuk kekuatan dan untuk semuanya tidak khusus jadi kalau yang kita punya biasanya hijab itu biasanya campuran cotton dengan polyester untuk supaya antem supaya tidak khusus nah itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini dan untuk kisi-kisi kisi-kisi ujian adalah kisi-kisi ujian tengah semester nanti jadi yang sudah kita belajar sudah cukup banyak untuk awal-awang semester ini nanti ada mengenai materi yang awal itu apa saja yang harus penuhi untuk klasifikasi serat tekstil sebutkan contoh klasifikasi serat menurut asalnya kemudian gambarkan diagram milk spinning dan berikan contoh dua serat yang diklasifikasi tersebut kita sudah pelajari semua kemudian materi selanjutnya ada perseratan-serat yang bisa diproduksi itu apa perbedaan antara kolimerisasi satu sama yang lain itu apa kemudian gambarkan grafik stress strain 4 komponen dan dimasukkan secara sinet komponen tersebut jadi ini hanya klas balik saja jadi ini adalah soal-soal yang mungkin keluar jadi hanya ada 5 dari beberapa pertanyaan ini ada 12 jadi dari sekian banyak pertanyaan nanti akan anda keluar di sebutkan 8 faktor penting dari grading serat kapas yang kita pelajari apa yang disebutkan dengan mensureti dari kapas gambarkan 3 perbedaan penampang dalam mensureti dalam mensuregen atau absorption dibiarkan jadi serat yang hidropobik dan hidropilik sebutkan perbedaannya dan contoh 3 serat masing-masing sifat itu saja materi hari ini kapas dan kisi-kisi hanya kita sebaik mengenai apa yang sudah kita pelajari pada matak kuliah serat selamat belajar selalu jaga kesehatan always be happy dan sampai jumpa di ujian dan sampai juga-juga di materi selanjutnya saya akhiri dengan percaya alhamdulillah alhamdulillah yang menarik wassalamualaikum mohon terima kasih